wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lakala wala kuata illa gila amal abang alhamdulillah alhamdulillah kepada bapak kian haji abdul muhaimin karim selaku pembina dan guru besar kami yang sangat kami hormati ibu dui setiawati sebagai ketua halaman satu beserta seluruh jajaran pengurusnya yang sangat kami hormati dan semua hadirin yang berada disini yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah SWT pertama-tama marilah kita penjadikan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat wal afian amin salatullahi wassalamu semoga senantiasa terjurah limpahkan kepada judungan kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benerang yakni agama Islam semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau kalau diakui amin amin hadirin sekalian yang dimuliakan Allah beririk di depan penjenengan ini sebetulnya saya berhubungi karena apa? apa? yang berada di depan saya ini adalah para senior saya yang saya tahu sudah lebih pinter daripada saya ini tapi kembali lagi kata rosul semekanlah dariku walau hanya satu A jadi mudah-mudahan apa yang saya semekan dan nanti bisa dipahami oleh penjenengan semua meskipun saya ini masih bodoh ilmu sesuai tema kita pada siang hari ini yaitu menyambut datangnya bulan suci ramadhan bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim kenapa demikian? karena di bulan ini kita bersenang saja kita bergembira saja menyambut bulan ini maka pahala bagi kita ibu di bulan ramadhan juga Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman umat muslim dan bulan ramadhan adalah dimana ada satu malam yang apabila kita beribadah kepada Allah maka ibadah kita akan lebih baik daripada seribu bu dan di bulan ramadhan juga Allah memerintahkan umat muslim untuk berpuasa sebulan penuh kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? lalu apakah keutamaan puasa di bulan suci ramadhan? disini saya akan sampaikan yaitu enam keutamaan puasa di bulan suci ramadhan yang pertama yaitu sarana mendekatkan diri kepada Allah apa maksudnya? sesuai firman Allah yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayuhaladina aman ubutiba alaikumusiam wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa berarti kalau kita merasa kita beriman maka kita wajib berpuasa kuasa kamang putiba ala la dinamik kodalikum la ala kumta takun sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa jadi kenapa Allah menyuruh kita memberitahkan kita bahkan mewajibkan kita berpuasa di bulan suci ramadhan karena Allah ingin kita bertakwa bertakwa kepada siapa bu? lalu apakah kalau kita tidak bertakwa Allah akan rugi? tidak Allah tidak akan rugi kalau kita tidak beribadah kita tidak berpuasa kita tidak sholat Allah tidak akan rugi bu tapi karena Allah mempunyai sifat yaitu ar-Rahman dan ar-Rahim maha pengasih dan maha penyayang surganya sudah disiapkan jalannya juga sudah ditunjuk ditunjukkan jadi tugas kita adalah mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah yang kedua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah jadi kalau kita berpuasa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dari dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang selagi kita menghidari dosa-dosa yang besar bahkan kata Rasul rugilah celakalah seorang hamba itu apabila kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sangat istimewa ini tapi kita tidak menyebabkan ampunan yang ketiga asyamu jurnaminanar apa artinya kuasa itu sebagai perlisai dari api neraka di dalam sebuah hadis Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersedam tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dari api neraka sejauh 70 musim ini yang perlu dikarisbawahi adalah berpuasa di jalan Allah kuasanya di lahi ta'ala jangan ada niat yang lain diet diet dalam nanti anda ini yang niat-niat yang niat-niat ini ya yang keempat apa mendapatkan dua kebahagiaan kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan saat berbuka puasa asik ada enggak yang ketika kita berpuasa lalu mendengar adan mahrif itu kita sedih nesumah aduh kok sudah ada sih puasa yang mau berpuasa dua jam lagi adakah yang ada begitu kita mendengar adan dan langsung alhamdulillah dan itu menikmannya berbuka puasa itu walaupun menunya sama ini menikmannya berbeda kebahagiaan yang kedua yaitu nanti ketika kita bertemu dengan Allah dengan puasa kita tau yang saya maksud gini perupamaan kalau kita bersekolah dulu bu di sekolahan ini kita mendapatkan prestasi kita pulang ke rumah membawa prestasi itu bahagia enggak bahagia kalau bertemu dengan orang tua itu kita bahagia iya no iya orang tua kita yang mendengar anaknya di rumah itu mempunyai prestasi yang di sekolah itu mendapatkan prestasi akan bisa menunjuk akan diperlok ya no ya seperti itu kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah dengan puasa kita selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani ada hadis yaitu dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda berpuasa kalian miscaya kalian akan sehat kalimat ini adalah kalimat jaminan dari Rasulullah bahwa kita berpuasa akan sehat bahkan di zaman modern ini pun dokter juga menyimpulkan bahwa puasa akan membuat badan kita sehat contohnya saya sendiri saya mempunyai riwayat asam lambung tapi ketika saya berpuasa Alhamdulillah asam lambung saya tidak pernah kambung Alhamdulillah hanya itu yang bisa saya sampaikan semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal semoga ibadah puasa kita selama sebulan penuh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya akhiri apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati